Laper wajib rapat ke depan TV karena kita mau ajak kalian makan kepala kakap gulai dan kikil cabai hijau. Nah ini dia nih guys, kepala kakap gulainya. Untuk tekstur kuah gulainya jangan ditanya, disini kuahnya itu agak sedikit encer dan berwarna orange pekat. Untuk ukuran kepala kakapnya juara gede-gede banget, dijamin buat makan bisa berdua. Dan penyajiannya ditambahkan dengan garnish setelah disiram dengan kuah gulai. Kalo menu yang satu ini udah pasti menggoda selera, kikil cabai hijau. Langsung aja ya kita landingin kikilnya di atas piring. Uh kikilnya aja, itu tuh adalah tulang rawan yang diambil dari bagian kaki sapi. Biasa digunakan sebagai bahan dasar makanan terutama di Asia. Dan disini kikilnya juara banget. Hei, baik lagi di sini lapar, lapar terus. Dan sekarang kita ada di restoran, ini restorannya suka karate, suka taekwondo. Kok bisa? Sari nendang. Oh bener-bener, itu kayaknya kebanyakan minyak ya Pak ya. Bukan ya? Betul. Namanya apa? Apa? Namanya apa? Ini, sari rendang. Bener guys, sari rendang. Yes. Ini ada di daerah Bintaro. Betul-betul yang kita makan nih serang pemboksi. Pastinya adalah kepala ikan kakam. Oke. Sekarang ya, mari kita uang-uang dulu yang namanya ini. Aku mau nyobain kuahnya dulu ya mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh punya kuah kayak, apa ya rasanya kayak, pertama mengenal cinta gak sih? Kayak gembira gitu loh. Coba ya. Dia kuahnya gurih banget, karena kental sekali guys. Iya kan? Bener gak? Lihat guys, ini ada lemak-lemak mirip kepalanya. Guys, kita sodot-odot ke you. Kita landingkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Bagian kepala itu enak, karena banyak lemak-lemaknya guys. Dan, dagingnya tuh banyak nyempil-nyempil di antara tulang. Gula kepala ikan kakamnya selalu gurih. Wuih, wuih, wuih. Aduh, Gusti. Guys, ini kepala kakam bukan kepala kakam loh, Mas Dimas. Bener. Dia punya yang namanya tuh, lemak-lemak di kepalanya, di lehernya guys. Beneran gurih banget. Dan yang membuat aku bahagia adalah, dia tuh ngebau amis sama sekali ya. Ini masaknya bagus banget guys ya. Dia tuh wangi banget. Wangi aroma gulanya tuh bener-bener memikat banget. Yes. Dan kepala ikan kakamnya fresh banget. Which is ini untuk masak. Kepala segede gini tuh gak gampang cacaran. Dia tuh kekuali yang besar banget. Betul. Jadi memang kalau misalnya mau cobain kepala kakam harus lihat-lihat tempatnya juga harus yang bagus. Yes, karena ini tuh terpercaya banget restorannya. Jadi beneran bersih banget. Kadang-kadang kakam itu ya guys, kalau dia masaknya agak kurang peliti. Sudah ada aroma-aroma yang tidak menyenangkan dalam menurut ini guys. Uh, kuahnya jadi makin seger karena ada daun kemangi-nya loh guys. Jadi guys, ini dia kikil cabai hijau ya. Yes. Yang mau kita cari di sini adalah tekstur kikilnya harus kempuk. Apakah dia fluffy, nyoy, apa gimana ya? Ya betul. Jadi justru teksturnya kalau kikil tuh yang dicari tekstur. Mari kita belawakan dulu bismillahirrahmanirrahim. Yes, lebih suka kikil yang gulanya apa yang cabai hijau? Aku suka semuanya. Aku suka semuanya. Aku gak ada pilihan. Jadi gak apa-apa pesen yang ini ya? Gak apa-apa. Oh yaudah. Yang penting endol surendol, endol-endol. Nah guys, bismillahirrahmanirrahim. Tekstur kikilnya yang kenyal dan rasanya yang pedas, asin juga gurih, juara banget. Guys, ini empuk banget. Padahal aku tadi sengaja ambil kikil bagiannya yang agak tebal. Yes, kenapa tuh? Supaya tahu bener empuk enggak gitu loh. Yes. Ini empuk banget. Dan bumbunya tuh cabai hijau-nya agak pedas di sini. Gurih-nya juga gak terlalu asin. Cocok banget. Dan rasanya enak ya. Cabai hijau itu gak terlalu ada languk gitu. Ngerti gak sih? Rasa-rasa cabai hijau yang ada suka gak enak di mulut. Jangan lihat guys. So soft, you know. Exactly, yes. Ini sudah beli-beli lagi bismillahirrahmanirrahim. Duh, Gusti. Ini sih gak bisa. Cuma sekali, dua kali suapan. Oke, nah sekarang kita mau makan pakai dia punya janget. Siapa yang di rumah ya? Nah, kalau beli nasi padang kadang-kadang minta kuah yang banyak. Iya, Pak. Wui, wui, wui. Wui, wui. Tuh, perlu luken dulu guys. Aduh, duduh, duduh guys. Masalahnya nih. Nah, ini paling enak kerupuk jangetnya itu adalah kalau dia lagi pas meletak-meletaknya itu. Mari kita landingkan ke piring aku guys. Kita buak-buak dulu ya guys. Ini tuh. Lihat detailnya. Pandangin dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kuah guenya enak. Nasinya pakai kuah juga udah enak loh. Ambil. Aduh. I'm here to do my thing. Who knows what tomorrow brings. I'm never gonna kiss and tell. I just wanna have fun. Show me what you got. The floor is getting hot. Wui. Wui, wui, wui. Aduh, ini bener-bener enak pisan. Semua makanannya bener-bener endo. Surendo, kendo-kendo nguna. Kepalanya, tadi kekilnya. Aduh, kerupuk janginya nguna semua. Tau nggak sih, mas? Iya sih, cuman ngomong-ngomong kamu makannya banyak banget. Itu hampir semuanya kamu sikat abis. Emang nggak takut kolesterol, Cez? Aduh, Mas Dimas. Udah nggak usah khawatir. Ya pasti aku jelas nggak takut dong. Karena aku tuh selalu rutin minum minyak ikan. Jadi, kadar kolesterol dalam darah aku tetap terjaga. Nah, ini nih. Pilihan nomor satu aku untuk produk minyak ikan. Soalnya, ini dosisnya tuh double. Jadi, cukup satu kapsul per hari. Jadi, nggak ribet kan? Serius, Cez. Minyak ikan bisa menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Aku butuh banget suplemen kayak gini. Aku baru kasih tau sih. By the way, kandungannya apa aja nih? Ya bener dong, Mas Dimas. Masa aku bercanda sih? Minyak ikan ini tuh mengandung omega 3. Yang membantu menurunkan kadar lemak jahat. Dan meningkatkan kadar lemak baik dalam darah. Jadi, kadar kolesterol dalam darah lebih terjaga. Lumayan kan? Jadi, agak tenang kalau makan-makan yang berlemak kayak begini. Makanya kamu cobain deh. Mau dong, Cez. Ini kan suplemen makanan yang selama ini aku cari-cari. Kalau takaran minumnya gimana? Nah, kalau untuk Mas Dimas yang baru mau konsumsi minyak ikan, pakai ini aja, Mas Dimas. Minumnya dua kapsul setiap hari ya. Cobain deh. Ya udah kalau gitu, mulai hari ini aku mau rutin minum Black Morse Fish Oil. Biar agak tenangan nih kalau mau makan makanan yang rentan kolesterol.